Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhubung ada pertanyaan tentang masalah Apakah boleh kodok puasa sekaligus puasa syawal? Perlu diketahui sebelumnya bahwa di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diwetkan oleh Imam Muslim Nabi bersabda Barang siapa yang berpuasa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh Artinya selesai, sempurna Lalu setelah itu dilangsungkan 6 hari dari bulan syawal Artinya para ulama sepakat bahwa dengan hadis ini Menunjukkan bahwa puasa sunnah 6 hari dari bulan syawal itu hukumnya sunnah Dan di dalam hadis dikatakan sitan min syawal Kalimahnya nakiroh Sehingga artinya dalam pelaksanaan puasa syawal itu tidak harus berurutan Langsung setelah hari raya besoknya langsung puasa 6 hari Tidak Yang penting pokoknya 6 hari dari bulan syawal Bebas Mau terpisah-pisah, mau langsung, mau agak akhir, mau di depan, di tengah-tengah Silahkan yang penting di bulan syawal ada 6 hari melaksanakan puasa Karena hadisnya kalimahnya sitan min syawal Ini jadi hukumnya sunnah Lalu pertanyaan kedua Apakah boleh melaksanakan kodok Ramadan sekaligus puasa syawal? Nah disini perlu diketahui Puasa wajib itu tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah di dalam niatnya Sehingga Kalau orang itu niatnya mengkodok puasa Ramadan Dan pada waktu itu di bulan syawal Maka berarti dia otomatis Pertama Dia mendapatkan kodok puasa Ramadan Dalam artian sah puasa kodok Ramadan Dan yang kedua dia sekaligus mendapatkan kesunahan puasa syawal Ini kalau niatnya dia mengkodok Ramadan Mengkodok puasa Ramadan Tapi sebaliknya Kalau orang tersebut Dia niat puasa sunnah syawal Ah sekalian, sekaligus mengkodok puasa Ramadan Maka hukumnya tidak diperbolehkan Maka hukum puasanya tidak sah Tapi kalau niatnya mengkodok puasa Ramadan Dan itu terjadi di bulan Syawal atau di bulan syawal Maka hukumnya diperbolehkan sah Karena dia niat kodok puasa Ramadan Lalu Kebetulan di bulan syawal Maka dia dapat dua Pertama Mengkodok puasanya sah Yang kedua Mendapatkan pahala Kodok Mendapatkan pahala puasa syawal Karena dalam hadis nabi dikatakan Man soma Ramadan Abang siapa yang berpuasa bulan syuci Ramadan Sumat bahusitan min syawal Lalu setelah itu melaksanakan enam hari puasa di bulan syawal Dari bulan syawal Dari bulan syawal Kanaka suyamin dahri Maka orang tersebut seperti hanya berpuasa selama satu tahun Ini menunjukkan kesunahan Untuk melaksanakan puasa Sunnah syawal Maka dari itu Bagi Sahabat-sahabat yang mempunyai waktu Untuk berpuasa di bulan syawal ini Enam hari di bulan syawal Silahkan Mau sekalian kodok apa boleh Boleh Tetapi niatnya itu tadi Niat kodok puasa Ramadan Atau puasa wajib yang lainnya Setelah itu Kebetulan di bulan syawal Maka dia dapat dua-duanya Seperti hanya Mengkodok puasa Yang wajib Ramadan Misalkan Di hari kemis atau senin Ini juga sama Kalau dia niatnya puasa Ramadan Kebetulan di hari kemis atau hari senin Maka dia dapat pahala dua Tapi kalau dia niatnya puasa hari senin Lalu sekalian kodok puasa Maka hukumnya tidak diperbolehkan Jadi seperti itu Semoga Bermanfaat Dan semoga bisa difahami Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh